Lapas kelas 2A Bengkulu memperketat keamanan lapas jelang Natal dan Tahun Baru. Biak lapas akan rutin melakukan razia di Dama Lapas guna mengantisipasi masuknya barang terlarang. Kunjungan libur Natal dan Tahun Baru berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasukkan barang yang dilarang ke dalam lapas. Untuk mengantisipasi hal ini, Lapas ke-2A Bengkulu memperketat keamanan lapas dan akan rutin melakukan razia. Barang-barang terlarang termasuk razia narkoba di Blok Hunian Warga Binaan. Kalapas kelas 2A Bengkulu Ade Kusmanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan menambah personil pengamanan serta merencanakan razia rutin di Blok Hunian Warga Binaan. Dan Tahun Baru kami telah meningkatkan pengamanan untuk menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan melakukan razia ke Blok Hunian baik secara terencana maupun incident build. Dan kedua mengecek sarana perasaan keamanan beranggang, blok-blok Hunian, kemudian gembok kunci dan sarana perasaan lainnya kita cek untuk kesediaannya apakah perlu diperbaiki atau perlu dikati. Nantinya pihak lapas juga akan memperketat pengamanan pengunjung lapas saat libur Natal di Tahun Baru. Dari Kota Bengkulu, tim TVRI Bengkulu melaporkan.